Jangan ngomong gede, kayak Pak Chai Pudi, batuk ke-2M. Wah, sama aja mereka dua. Begitu, begitu. Oke Pak Paul, makasih Pak Paul ya. Bentar, Pak Matias tambahinnya ada yang bagus nih, dari Youtube nih, Sefa-nya. Jadi lawyer, jadinya lawyer minta gajikan N26, padahal pendaharnya si Abi. Benar juga ya. Kenapa dia jadi minta teleponnya ke saya ya minta gaji ya. Gak masuk akal itu Pak, memang. Jadi, saya masih menagih juga ini sama Pak Pemarudin ini, lawyernya, mengenai jaringan Israel internasionalnya itu. Itu antara ada dan tiada, Pak. Kemana saya tanya Pak Perti, antara ada dan tiada. Kita tunggu seminggu ini dulu Pak. Gitu ya, karena... Saya juga bisa menggunakan itu untuk ini, sesuatu nanti kemudian hari. Jadi, kalau ngomong gombal seperti itu Pak ya. Jadi, saya ingat orang-orang waktu dulu-dulu Pak ya, waktu masih SMA-SMA, nongkrong-nongkrong di kedai tua gitu Pak ya. Biasa memang ngomong gombal kayak begitu. Aku punya ini, aku kenal presiden. Presiden apa Pak ya? Presiden taksi gitu Pak ya. Aku punya jaringan ini. Jaringan apa? Jangan-jangan ini jaringan telpon atau jaringan listrik ini, kan gitu ya. Nah, jadi, ayo Pak Komarudin kasih tau nama jaringanmu apa gitu. Jangan ngomong gede kayak Pak Saifuddin. Batuk-batuk itu M. Wah, sama aja mereka dua. Begitu, begitu, begitu dengar selanjutnya, dia nggak bisa beli susu katanya waktu itu. Ini salah susu kuda juga ini jangan-jangan. Lari-lari susunya. Susu kuda kan lari-lari. Atau mungkin distribusi susunya. Ada di sini lho, udah sayapin lho, ntar ngamuk lho nanti lho. Iya, masuknya di Pak Saifuddin kemarin. Kan di sini kan banyak susu. Ada susu bidadari, susu kuda, ya. Jangan-jangan distribusi susu di Pak Pol ini nggak bagus dibikin Pak susu kuda ini. Atau terlalu mahal susunya. Wah, ini kita bisa ansafir susu kuda ini. Kita kasih kesempatan dia untuk membela diri. Gimana nih Pak susu kuda ini jaringannya nih? Wah, kancau ini. Iya lho, udah kembali yang teriak-tiak ansafir asafir. Lho yang nambung layarnya. Baru kepikir gue nih. Nggak sengaja itu, Pak. Aksiden. Oke, sekarang yang serius. Yang agak serius Pak ya. Itu jenderal biasanya diangkat oleh siapa Pak? Presiden kayaknya Pak ya. Jenderal ya, kalau bintang kan turun dari langit politikus Pak. Ya, jadi karena yang ngasih makan thai itu adalah jenderal, ya presiden lah yang bertanggung jawab juga. Bukan bertanggung jawab, maksud saya harus kasih komentar gitu Pak. Presiden harus kasih komentar ya. Tapi teman-teman nggak mungkin loh Pak. Ini si teman-teman bilang nggak mungkin. Nggak mungkin Jokowi akan komentar katanya Pak. Iya. Sekali dia ngomong itu bisa geger katanya Pak. Ya kan, kalau geger kan karena mungkin dimanfaatkan oleh Kak Turun, Kak Turun kan sudah ini nggak sebanyak dengan pendukung Pak Jokowi gitu ya. Nah, tapi karena ini masalah nasional, menurut saya, karena sudah masuk ke internasional dan lain-lain, dan juga beyond recognize lah pebuatan Pak Jenderal yang secara administrasi diangkat oleh Presiden, ya memang harus ada langsung atau tidak langsung, ya Pak Presiden harus ya inilah bersuara. Kalau memang mau dihormati sepenuhnya oleh rakyat Indonesia ya. Nah, dan ada menjaga wibawa bangsa juga. Ya, karena ini anak bangsa di dalam negeri, orang tua, cacat di siksa seperti itu. Nah, padahal Undang-Undang Hukum Internasional sudah di stratifikasi, tidak boleh ada penyiksaan di dalamnya ya. Nah, jadi oke, jadi itu dululah Pak ya. Nah, saya sekali lagi nih minta sama Pak 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 Rudin, Pak Pak Rudin, kasih tahu tuh nama jaringannya. Oke, makasih Pak. Mau nimpalin Pak Matias boleh Pak Paul? Boleh, boleh, boleh. Iya, ini menarik tuh Pak Matias bilang mengenai si Komarudin bilang jaringan. Itu buat saya pembodohan aja, ucapan dia untuk mempengaruhi masyarakat bodoh. Memangnya apa hubungannya jaringan sama kita di sini? Bisa apa sih Komarudin mempengaruhi jaringannya? Eh, bisa apa-apa sih, apa Komarudin? Ibaratnya kalau ada pun organisasi Israel yang dia kenal, memangnya dia siapa di organisasi itu? Dan kita emangnya menyalahi aturan apa sehingga kita bisa dikorek. Nggak bisa. Enak-enakan. Nggak bisa. Jaringan kepentingan untuk menyentuh kita. Kalau toh ada, mereka juga nggak bego amat dengar omongannya Komarudin terus melakukan sesuatu yang jahat ke kita. Nggak bisa. Malulah. Iya, itu membodohi masyarakat ya, Pak. Yang kedua tadi mengenai Pak Jokowi. Saya rasa Pak Jokowi ngerti kok. Dia tahu semuanya. Cuman, hitung-hitungan politiknya memang membahayakan Indonesia kalau di-blow dari mulutnya Pak Jokowi. Iya. Iya kan? Tapi gini ya, Pak. Kalau toh di-blow misalnya oleh Presiden, itu memang terbuka semua. Jadi mengenai Kitab Kuning yang diucapkan oleh MKC, orang akan cari tahu betulan. Iya kan? Dengan translate yang di website Departemen Agama, mereka baca, membingungkan, kontradiksi semuanya. Mereka masyarakat yang bodoh sekalipun jadi punya tinurani, ngerti ini masalah surga, hidup gue nggak tahu matinya nanti gimana. Akhirnya mereka akan meninggalkan pengajaran yang mereka lihat nggak benar. Ini MKC mau coba buka ternyata MOI memenjarakan dia. Malah MOI salah langkah. Kalau dibiarkan aja, udah natural aja. Iya kan? Nah, kalau Pak Jokowi membuka itu memang berat, Pak. Secara politik. Berat. Kenapa itu? Itu maksudnya gimana, coba? Menurut Mung Betta, apanya yang berat? Sepertinya kalau menurut saya, karena mencujurannya dia, dia kan mendapat dukungan internasional dan mendapat dukungan dari ini, karena menyangkut keyakinan agama, satu. Kedua ini kan dia menggandeng si mantan ketua MOI, Pak. Ya kan? Secara politik kan mereka ibaratnya akan ditinggalkan oleh para pengikut, atau banyak orang akan menjadi murtad. Efek ujungnya ya, masalah prosesnya bisa macam-macam. Nah, kalau sampai terjadi itu, ini kan kita punya akal sehat, Pak. Ya kan? Walaupun kita lahir dari agama Kristen, dibesarkan secara pengajaran Kristen, tapi kan kita bisa baca kitab kita yang kita ngerti dalam tulisan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia kita baca. Kalau ada yang enggak benar kan kita bisa pertanyakan langsung. Ya kan? Sementara di Alkitab itu A, B, C, D, E-nya berurut. Ceritanya berurut, pemahamannya berurut. Tinggal masalah pengertian-pengertian yang lebih, yang punya pendidikan teologi bisa menyampaikan. Tapi kalau kitab seberangkan, kita enggak tahu, Pak. Udah bahasanya bukan bahasa ibu, bukan bahasa Indonesia. Bagaimana? Mereka bisa paham. Nah, terlepas dari itu kita enggak usah ngomong ke situ, tapi masalah pembodohan jelas. Dipolitisasi. Sehingga mereka meyakini dan kemudian diprovokasi. Bahaya untuk Indonesia itu yang dihindari secara politik oleh Pak Jokowi. Menurut saya ya, jadi kalau misalnya toh dia tutup mulut untuk keamanan negara, ya kan, bisa jadi. Tapi Pak yakin, Pak, itu jenderal-jenderal yang menangani MKC, semua siapapun pertinggi, mereka akan mencari kebenaran. Mereka malah, mereka yang terima Kristus, Pak. Ya. Itu yang saya yakin. Pak Beto, Pak Beto, ya. Seandainya, ini wildcard ini ya Pak Beto, ya seandainya Pak MKC meninggal. Apakah itu baik bagi Jokowi? Jelas nggak baik, Pak. Jelas nggak baik. Busuk itu nanti. Di mata internasional nggak baik, di lokal juga nggak baik. Cuma masalahnya sekarang, keberanian dari masyarakat, nggak usah bicara agama deh, masyarakat umum lah. Kita lihat kasus ketidakadilannya aja. Dari tindakannya si Bonaparte, segala macem, memberi makan kotoran manusia. itu secara kita, secara pribadi, lepas kita punya agama, lepas kita punya suku bangsa, latar belakang. Apa kita terima itu? Andaikan itu terjadi ke kita, atau keluarga kita, atau orang tua kita. Pasti nggak. Ya kan? Jadi apapun, ya. Maaf Pak Beto ya, begini. Ya, silakan. Justru karena itulah Pak Jokowi harus bicara untuk melindungi nyawa Pak MKC. Pertanyaan saya selanjutnya, seandainya Pak Beto Presiden. Pak Beto diam. Nah, ini yang posisi kita, Pak. Kalau kita nempatkan kaki kita di sepatunya Pak Jokowi, beratnya di situ, Pak. Secara politik. Mungkin saya pun nggak sanggup. Apalagi kalau saya satu agama dengan Pak Jokowi. Misalnya ya, isegle the same lah ya, saya seperti Pak Jokowi ya. Berat. Karena secara politiknya bisa gaduh negara ini. Makanya dari awal bulan Agustus waktu Pak Pak KC ditangkap tanggal 25-26, kemudian Pak Pak Ulshang bicarakan itu beberapa hari kemarin, saya bilang, waduh MKC ini bagaikan butir pasir nih di laut, tapi bisa merubah semua tatanan kondisi Indonesia nih. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Efek-efeknya apa? Sementara agama dipolitiknya sedemikian rupa di Indonesia membuat tambah kacau kalau sampai ini keblow. Ya kan? Masalah kebenaran akhirnya terbuka memang Pak, tapi proses kesitunya yang harus diperhatikan. Jangan sampai jadi kayak Syria, jangan sampai kayak itu loh. Nah, udah rumit Pak kalau kita bicara sebagai kepala negara, rumit. Dan saya yakin kepentingan-kepentingan internasional juga ada menyampaikan jangan sampai gini. Kan mereka punya kepentingan jangan sampai urusannya juga berantakan kan. Saya yakin pasti ada advisor dari luar negeri juga ngomong. Seakan-akan kita enggak tahu mereka enggak tahu. Enggak, mereka tahu. Dan kita tahu mereka tahu. Pak Beta sudah masuk perangkap saya ini. Kalau kita tarung jadi presiden sudah gampang saya jatuhkan Pak Beta ini. Enggak, apa-apa? Itu karena yang Bapak tanyakan kan saya sebagai Jokowi. Dengan kondisi real ya. Dengan kondisi real. Iya. Dengan kondisi real. Ya memang itu fakta ya. Itu fakta. Makanya kalau kita sudah bisa pisahkan agama dan negara itu akan beda Pak. Bapak kan di Amerika. Ada Bapak keluar rumah tanya orang KTP-nya agamanya apa? Enggak ada. Ada Bapak apply kerjaan ditanya agamanya apa? Enggak ada. Jadi kita benar-benar tuh enggak ada urusan sama agama disini. Mau masalah budaya pakai baju cadar pakai itu orang enggak pusing. Palingnya kelihatan seperti look like dari Arab ya. paling mereka bilang Middle Eastern atau apa mereka paling tanya itu. Enggak ada yang ditanya macam-macam. itu karena menjadi hak pribadi personal banget Pak. Enggak perlu kita bahas di umum hubungan antar manusia. Enggak penting. Tapi begitu kita melakukan tindakan fisik yang menyakiti orang lain nah itu baru hukumnya jelas. Ya. Jadi itulah maksud saya Pak ya. Kalau kita berpikir agama ya tentu orang yang beragama akan akan bersarung untuk agama. Tapi kita ngomong mengenai kemanusiaan ya sebagai kepala negara ya bagaimana keputusannya di dalam hal kemanusiaan seperti ini. Tidak ada dalam sejarah Indonesia 76 tahun merdeka orang diperlakukan seperti ini Pak. Ya. Orang cacat lagi. Orang cacat lagi. Jadi ini adalah masalah kemanusiaan bukan masalah agama Pak. Iya. Sebagai kepala negara. Saya potong dulu Pak ya mengenai hak manusia ya. Itu kan ada lembaga LSM hak asasi manusia di Indonesia. Ada mereka bicara? Mereka tahu risikonya Pak. Makanya kita punya kepentingan di sini untuk membuat masyarakat yang tidak melihat menjadi lihat tapi yang punya hak-hak bicara seperti lembaga-lembaga resmi aja takut. Beda gitu loh Pak. Kita bisa bicara karena kita nothing tulus ibaratnya ya. Kita bicara kebenaran apa adanya. Mereka punya kepentingan kepentingan paling airnya apa? Paling gak secara politik posisi. Belum lagi TNI dan Polri-nya udah korupsi. Mengatasi masalah ini mereka bingung. Ya kan? Bias antara pribadi yang beragama yang dicecar oleh CMKC. Jadi udah ngawur udah susah. Udah sulit. Dulu pernah saya dengar Pak Jokowi mengatakan saya sudah tidak apalagi katanya gitu ya. Saya lupa itu bahasa indonesianya. Saya sudah tidak yang Tidak ada beban. Tidak ada beban. Iya. Jadi dan ini memang dia gak akan masuk ke tiga periode. Saatnya lah. Gak ada beban kan waktu itu dibicarakan mengenai menumpas korupsi ya. Karena dia udah periode kedua. Dia fokusnya yang waktu itu yang saya ikutin korupsi. Jadi periode kedua dia udah udah selesai lah gak ada masalah dia menumpas. Masalah korupsi tapi kan masih lagi betta. Akhirnya sekarang menjadi beban lagi ya. Karena anaknya masuk ke dinasti Pak. Iya. Artinya apa Pak? Dia ngomong menumpas korupsi pun gak berhasil gak dilakukan jadi omong kosong karena politik lagi. Sekarang kalau dia mau bersin korupsi kalau semua SBE hajar. JK hajar. Buktinya ada tuh waktu dipecat sama si si Gustur buka semuanya itu senturi buka buktinya apa? Nggak ada terkait semua dengan urusan politik sekalian in aja anaknya masukin politik sekalian karena udah politik semua Pak udah bukan negara hukum negara politik presiden baru diangkat aja belum dua hari udah ngomong politik lagi bukan tindakan hukum ini negara negara politik bukan negara hukum itu orang satu dulu sehingga kita tahu bicaranya dimana semua omong kosong kok ya kalau memang seperti itu ya kalau misalnya begini loh Pak ini Jokowi pun istilahnya nggak berdaya nggak bisa bantu bukannya tidak mau tapi putus putus suaranya Pak putus ya Jokowi itu bukannya tidak mau tapi tidak bisa tidak berdaya karena dia bukan kaisar ya kan yang otor kekuasaan putus putus lagi ya sebentar ini saya pindahkan dulu jaringannya oh karena tersandera oleh kepentingan politik lagi Pak tersandera oleh kepentingan politik lagi itu yang susahnya kita bukan bukan dinasib Pak jadi waktu dia punya power dia bukan menegakkan hukum Pak tapi dia menunjukkan hitung-hitungan politik dirinya lagi Pak nanti kalau dia lakukan ini bagaimana dia lagi dia bukannya untuk hukumnya dulu nih tegak tegakan nih jalanin tapi dia berhitung kalau gue jalanin gini ntar gue gimana akhirnya politik lagi kepentingan lagi kalau bicara kepentingan udah susah Pak seharusnya tindak tegas tindak tegas senturinya Budiono tangkep dulu periksa dulu ini mereka enak-enakan nikmatin uang curian uang korupsi karena udah tahu nanti ujungnya bakal disejarkan secara politik ya inilah mereka bebas ya jadi kembali lagi seperti apa yang dikatakan Pak Jendral ya sekarang ini memang sulit mencari negarawan apalagi menegakkan Pancasila secara utuh dan konsekuen tak tak similar Terima kasih telah menonton!